Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kulon Progo, Yogyakarta mencatatkan rekor harian 8 orang yang diketahui terkonfirmasi COVID-19 memunculkan kluster baru, yaitu kluster Desa Serikayangan. Lonjakan kasus terkonfirmasi positif di Kulon Progo, sebanyak 8 kasus baru dalam sehari, penambahan ini terbanyak yang pernah dicatat oleh tim gugus tugas. Jurubicara menyebutkan bahwa 7 dari 8 pasien diketahui melakukan kontak erat dengan pasien positif asal Sentolo yang meninggal dunia di RSPKU Muhammadiyah beberapa waktu lalu. 4 pasien terkonfirmasi positif dari Kecamatan Sentolo, dinambah 3 orang dari Kecamatan Lenda. Hasil tracing, 39 orang yang melakukan kontak erat dengan 7 pasien ini menjalani tes swab dan menunggu hasil lab. Sementara 1 orang memiliki rewet perjalanan dari Bekasi, Jawa Barat. Selain lonjakan penambahan kasus, di Kabupaten Kulon Progo juga terdapat 3 pasien sembuh yang semuanya dari Kepenewon Wates. Secara kumulatif, kasus di Kulon Progo mencapai 53 orang, 23 orang masih dalam perawatan, 29 sembuh, dan 2 meninggal dunia. Rekor untuk Kulon Progo ada penambahan 8 kasus positif baru, sehingga total kumulatif ada 53 orang. Kasus 7 baru tersebut merupakan kluster serikayangan, sehingga total kasus kluster ini ada 9 orang, dan 2 di antaranya adalah meninggal. Terima kasih.